Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kita akan belajar tutorial Adobe Premiere Pro sisi 2018 Oke kita langsung aja sebelum masuk ke Adobe kita persiapkan dulu video maupun audionya disini saya simpan video dan audio yang akan saya edit kita bikin folder ya belajar edit disitu dituliskan video di dalamnya ada video yang sudah saya siapkan dan audio juga sudah ada yang saya siapkan saya download ini di YouTube audio library Oke langkah awal video ini kita buka kita klik kanan di video kemudian kita properties lihat detailnya nah ini poin-poin yang penting yang akan kita siapkan yaitu frame wide 1280 frame high 720 dan frame rate nya 29 ini yang tiga poin ini yang penting yang perlu kita ingat ya bila perlu dicatat 1280 720 dan 29 Oke sekarang kita masuk ke Adobe Premiere ya ini tampilan awal dari Adobe Premiere Pro sisi 2018 menunggu sebentar oke ya ini sudah masuk langkah awal yaitu kita pilih new project nah disini kita buat judul judul dari video kita saya akan berjudul belajar edit oke sudah kemudian ini alamat yang akan kita brush kita tinggal klik aja kita mau milih dimana oke yang lainnya biarkan aja kita langsung klik ok ya ini tampilannya disini adalah dinamakan timeline yaitu video yang akan kita edit dan akan ditampilkan disini di program kemudian ini adalah project kita yang kita import kemudian akan ditampilkan disini oke kita langsung ke membuat sekwennya dulu ya file new kemudian sekwen nah sekwen disini karena saya memakai kamera HP saya pilih mobile and device saya pilih paling atas kemudian kita ke setting oke tadi frame rate nya itu 29 ya di sini 15 kita pilih yang 29 oke ini 29 frame size nya tadi 1280 kita ganti 1280 1280 terus yang horizontal nya kita isi tadi 720 oke ini untuk pixel rasionya aspekasinya kita pilih square pixel ini udah oke yang lain biarkan default ya terus kita oke nah disini sudah ada sekuen ya sebelum kita mengimpor alangkah baiknya kita kalisifikasikan dengan membuat folder video dan audionya disini kita klik new bin ya kita ketikan video video kita klik disini kita bikin new bin lagi audio audio kita klik disini kemudian kita buat lagi sekuen 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 oke kita klik sekuen ini yang yang dibawahnya kita klik kita drag masukkan ke sekuen oke ini kita bisa kita lihat di segitiga ini nah kalau kita mau lihat kita tinggal klik ini oke sekarang video kita import video yang tadi sudah disiapkan klik kanan klik kanan import oke tadi ada di di disk nah ini belajar edit video nah ini kita blok semuanya kemudian kita open nah dia sedang proses untuk pengimpor video nah video sudah masuk ya kemudian yang kedua videonya audionya 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 kita klik kanan sama seperti tadi kita import terus kita kita jari tadi audionya disini saya pilih entire ya ini masih kosong kita klik sekali nah ini udah ada namanya oke kita open oke sudah masuk semua video dan audionya oke kita coba yang bawah klik dua kali akan ditampilkan disini yang lain yang lain oke satunya lagi ini oke kita akan drag video ini ke timeline oke kita pilih ada dua opsi kita pilih keep existing setting nah untuk video yang kedua kita lakukan hal yang sama yaitu kita drag di sampingnya begitu pun sama video yang ketiga kita drag di sampingnya oke coba kita apply Hai Hai perlihat tiga video sudah tergabung ya oke sekarang kita akan mengganti suara asli dari video ini kita ganti dengan suara yang kita import dari audio yang sudah saya siapkan tadi caranya untuk menghilangkan video aslinya kita klik kanan ya kita klik kanan pilih unlink kita klik kanan lagi pilih clear kita ulangi dengan yang sama seperti tadi unlink kemudian clear ya satunya lagi unlink kemudian clear oke sekarang suara dari video bawaan sudah tidak ada kita akan memasukkan audio yang sudah kita siapkan nah ini entire ya judulnya akan saya drag di bawahnya oke musik sudah masuk ya coba kita tes selamat menikmati oke musik sudah masuk sekarang kita akan belajar membuat judulnya ya titel titel bisa ditaruh di depan kita geser drag ya bisa juga taruh di belakang dengan cara kita klik titel kemudian kita tuliskan disini kita klik disini bisa langsung ditulis saya akan di yang kosong ya gambar yang kosong ini kita klik disini kita klik disini langsung terserah kita mau buat judul apa apa terima kasih atau apalah gitu ya nah ini cara yang pertama untuk kita cara yang kedua disini ketik file new nah disini ada legasi titel new legasi titel nah disini ini cara yang kedua oke kita namakan saja titel kosong satu oke oke disini kita klik kita tuliskan contohnya apa ya terima kasih terima kasih oke untuk meratakannya kita tekan kontrol kemudian kita coba atur posisi yang pas oke kira-kira begini setelah tulisan itu oke judulnya kita langsung close nah dia akan otomatis ada disini kemudian kita drag drag di sampingnya oke kita tes ya sudah terlihat titelnya ya namun musiknya terlalu panjang ini kita samakan dengan nah ini zoom in zoom outnya disini ya nah ini sampai terlihat tanda merah kita drag geser ya sampai nah ada tanda putih di atasnya oke pas sekarang kita zoom zoom in lagi oke kita tes ya kita tes oke musik masih berjalan tapi musiknya mati mendadak nah gimana caranya supaya musik ini berhentinya pelan-pelan enak gak terlalu mendadak caranya bagaimana ini saya kasih tau caranya oke disini kita pas di musik itu kita geser ke bawah oke kira-kira seperti ini kita kita zoom dulu ya kita zoom dulu nah kita ingin disini musik udah mulai pelan ya terserah mau disini disini nah sebenarnya disini nih oke disini kita klik disini tetap nah kita lari ke efek efek nah disini ada di volume ini ada level ya ada level nah ini ada keyframe kita klik keyframe nya nah disini ada tanda putih dibawahnya pun ada tanda bulatan putih oke kita geser biarkan dulu yang putih itu kita geser kira-kira segini keyframe nya kita klik lagi nah jadi ada dua tanda putih ini nah putih yang dibawah ini yang ini ya yang putih ini kita klik kita tarik ke bawah kita tarik ke bawah sampai mentok kita lepas oke ada diagram seperti menurun kita tes ya musiknya mati mendadak apa enggak oke musik matinya pelan-pelan jadi lebih enak didengar oke gini kita kembalikan lagi kesemula kesemula oke jadi seperti itu ya cara menggambungkan video membuat titelnya kemudian musiknya supaya tidak berhenti mendadak oke gampang kan tentunya kita ingin video yang sudah kita edit ini kita taruh di galeri ataupun di folder apalah kalau di komputer itu ya caranya bagaimana ini perhatikan kursornya sebelah kanan ini kita klik kanan oke klik kanan ya garis-garis garis ini kita di akhir di akhir video kita klik kanan kemudian mark out setelah mark out kita ke file kita pilih export awas jangan sampai yang import tapi yang export export kemudian media setelah media nanti agak ada tampilan nah seperti ini di format kita akan memilih H264 kemudian di preset preset ini kita sempat mau ke youtube kita pilih disini youtube youtube kita pilih youtube 720p HD oke sudah di output name itu adalah nama dari video kita kita mau diberi nama apa ya contoh jalan-jalan kita aja ya ini ini videonya video saya saya beri nama jalan-jalan kalau sudah kita save ini kita akan mengexport video ya video akan kita export videonya sudah ada ini H24 formatnya preset ke youtube ukuran youtube ya kemudian namanya jalan-jalan judulnya terserah teman-teman mau ngasih nama apa ini kita biarkan semuanya terus langsung kita export kita export oke sedang diproses oke proses export sudah selesai oke kita close ya adobe nya save change kita pilih yes aja save project oke disini kita buka coba ya tadi local disk belajar edit nah tadi di finish ini kan video yang sudah kita edit ya coba kita buka nah disini ada nih videonya jalan-jalan ayo kita buka ya videonya ini hasil video yang sudah kita edit tadi selamat menikmati oke selesai begitu aja teman-teman untuk pemula nanti teman-teman bisa kalau memang suka dengan video ini teman-teman bisa like bisa tekan subscribe nya untuk bisa mengikuti tutorial saya berikutnya oke gitu aja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh